Halo anak-anak di kelas 1 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak laki kelas 1 ya Alhamdulillah semua baik ya Nah kali ini setelah kita belajar nah kali ini kita belajar merawat alat teknologi ada pun cara merawat alat teknologi adalah sebagai berikut ini kan anak semuanya kali ini Mr Abbas akan mengajari kalian Bagaimana caranya merawat alat-alat IT apa anak-anak merawat alat air merawat alat IT di depan Mr Abbas banyak banget nih banyak sekali laptop servisan karena kurang pandai merawat ya maka alat IT yang kita miliki akan cepat rusak Nah kebanyakan kerusakannya ya ini laptop aser nih nih Mr Abbas buka sudah Mr Abbas bongkar nih ya Nah ini kerusakannya dikarenakan keyboardnya macet banyak debu di dalamnya sehingga terjadi namanya korosi ya karena debu melekat karena debu melekat Nah untuk membersihkannya Mr Abbas butuh namanya kuas untuk membersihkan bagian dalam Nah selanjutnya ini ada Lenovo ini ada HP kita lihat ya layarnya kotor terlihat banyak sering disentuh ya Nah layarnya kotor ini ada juga asus yang rusak ini juga ada asus lagi ini kasusnya di dalamnya banyak semut anak-anak banyak apa anak-anak se semut dikarenakan mungkin pemiliknya habis semak gorengan langsung pegang ini jadi semut kecil-kecil banyak di dalamnya tapi sudah Mr Abbas bersihkan bikin celong layarnya juga celong beda dengan yang tadi tahu ini di dalam belakang layar ini banyak semut nah ini di dalam juga sehingga sonnya habis sengkatnya habis dimakan semut nah ini menjaga kebersihan itu sangat perlu ya Nah ini ada laptop namanya compact ini kerusahaannya kipas di dalamnya itu karena debu dia tidak bisa berputar dengan lancar sehingga kipas tersebut berjalan peran dia menjadikan yang overhead ya offer terlalu head itu panas jadi terlalu panas overheating ya mati laptopnya jadi mati terus hidup terus cepat mati lagi itu karena debu yang ada di dalamnya nah ini perlu kalian tahu sehingga sering membersihkan alat IT yang ada di rumah kalian cukup untuk pengetahuannya nanti kalau praktik dibantu mama atau papa ya tidak digumpulkan tugasnya namun kalian perlu tahu untuk cara menjaga alat IT ada pun caranya kita bisa menggunakan minyak kayu putih alkohol 75% bisa beli di apotek ya tisu selanjutnya mana kuas Hai ya dan kain yang berserat halus ini tadi mister apa sebut nah Hai untuk bagian keyboard keyboard kita bisa membukanya lihat nih layarnya kotor juga tuh tuh layarnya kotor untuk bagian keyboard kita bisa membersihkannya ya tak pakai masker dulu di meja kerja ya Nah atau kalian bawa beli luar ini kita untuk tutung Nah kita kuas bagian ini kita kuas sampai ke selah-selah ya sampai ke selah-selah ya untuk selah-selah untuk untuk selah dibersihkan sampai harus kuasnya kuasnya kalau lebih halus lagi lebih bagus nah layarnya kita bandingkan layar yang tadi kotor dengan kain halus dengan kain halus kita kasih minyak kayu putih atau alkohol ini untuk membunuh kuman tadi misalnya banyak tik ke namanya semut nah dengan membersihkan dengan minyak putih hewan-hewan kecil pada mati kecoak kalau kena minyak kain putih dia mati Nah kita bersihkan ya kita pegang dulu kita bersihkan selanjutnya bisa kita keringkan dengan menggunakan tisu yang kering tisu yang halus ya Hai untuk area layar ini untuk perawatan terus kita tunggu kering ya selanjutnya kita untuk HP juga seperti itu kalian pakai HP kalau mau belajar ya bisa sudah menggunakan HP yang sudah rusak kalian bisa menggosoknya dengan kain yang halus tadi Hai dengan kain yang halus tadi ya kalian bisa menggosoknya selanjutnya jangan rupa casingnya sehingga kuman-kuman yang ada kotoran-kotoran yang ada begas tangan yang habis garu-garu itu pada mati itu ya dengan alkohol ataupun dengan minyak kain putih gitu anak-anak semoga alat IT kalian awet-awet tidak rusak Mr. Abbas perlu sekiranya semenjak dini diajari cara untuk merawat alat IT yang sudah kita miliki terima kasih semoga bermanfaat dadah apa ini hasilnya ini hasilnya oke anak-anakku kelas 1 semuanya demikian yang disampaikan Mr. Abbas semoga kalian paham dan dapat dimengerti untuk tugasnya kalian untuk berlatih saja di rumah dan untuk pengetahuan ya terima kasih dari Mr. Abbas mari kita tutup bersama dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah